Selamat siang, nama saya Didi Dwi Laksono, saya sebagai pemeta di wilayah Kelurahan Jabungan. Nama saya Andi Hermawan, saya di sini sebagai pengawas pemetaan. Nama saya Hermawan Prasio, sebagai Instruktur Nasional Kegiatan Pemutahiran Kerangka Geospasial dan Pemuatan Wilkerstad ST 2023. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemutahiran kerangka geospasial dan muatan pertanian di wilayah kerja statistik untuk persiapan sebagai kerangka dalam pelaksanaan Sensus Pertanian 2023. Pada saat ini adalah kegiatan lapangan, yaitu pemetaan lapangan dalam rangka kegiatan pemutahiran kerangka geospasial dan muatan wilayah kerja statistik Saya mengerjakan sekitar 15 blok kurang lebih untuk sampai saat ini saya sudah selesai sekitar 2 blok. Ya khususnya siang hari itu untuk PRT-nya susah di rumah soalnya pada kerja mungkin sore, nah kalau sore biasanya hujan. Mungkin itu untuk saat ini kendalanya Pak. Berarti saya harus malam naik, kalau enggak saya minta bantuan teman di RT sekitar buat ngatur janji sama Pak RT. Untuk petanya sampai saat ini belum ada kendala. Di pemetaan kali ini saya mengawasi di dua kelurahan. Di kelurahan Kudak Payung dan kelurahan Jabunga. Di kecamatan Banyumanik. Untuk sejauh ini belum ada kendala yang berarti ya. Cuma peta kemarin untuk peta Wifi itu sempat terlambat untuk di lapangannya. Tapi secara keseluruhan sudah bisa teratasi. Untuk tantangan tersulit jelas kita koordinasi ke tempat ketua SLS itu tidak semuanya ada dan stay di tempat. Jadi kita harus ke tempat ketua SLS itu malam hari atau sore hari ya itu yang sedikit kendala lah di lapangan. Karena untuk menanyakan dokumen di LKP untuk Pometa itu kan tetap berkoordinasi dengan ketua SLS. Untuk capaian tim sampai hari ini sekitar 25 persen sudah ke lapangan dan sudah melakukan koordinasi. Target pribadi saya itu di minggu ketiga sudah selesai. Jadi untuk Pometa ya itu jangan segan-segan untuk terus berkoordinasi dengan pengawas. Karena Pometa di lapangan masih baru terutama yang masih baru itu kan butuh koordinasi ke lapangan. Jadi butuh pendampingan atau semacam petunjuk dari yang lebih senior atau dari pengawasnya masing-masing. Pesan untuk para petugas lapangan selamat berjuang, tetap semangat. Apa yang teman-teman lakukan sangat berjasa bagi negara ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.